Kita mulai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemisar turun gunung mencari makan, maksud kami makanan, sekelompok monyet liar masuk perkampungan hingga ke lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Ciancur. Meski tidak menyerang ataupun membahayakan, namun kehadiran monyet-monyet liar tersebut jadi tontonan para siswa. Diduga kehabisan makanan di habitatnya, sekelompok monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga ke lingkungan sekolah dasar negeri Sirnagali II di Kampung Pasir Kunci, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Ciancur. Sejak beberapa hari lalu, kesedikitnya enam ekor monyet jenis ekor panjang ini berkeliaran hingga mencari makanan ke rumah-rumah warga. Meskipun dirasa tidak agresif ataupun membahayakan warga maupun para siswa, namun kehadiran sekelompok monyet liar ini sempat menjadi tontonan para siswa. Dua ekor monyet ekor panjang ini terlihat berada di lingkungan sekolah mencari bahan makanan yang bisa didapat. Diduga kelaparan hingga mencari makanan, ada sekitar enam ekor monyet yang berkeliaran. Dua di antaranya masuk ke lingkungan sekolah hingga menjadi tontonan siswa. Itu monyetnya katanya monyet liar, kemungkinan monyet liar, tapi itu perlu makanan lapar. Ada berapa yang ibu dengar yang lepas nomor itu? Ada katanya ada enam, tapi yang ibu lihatnya cuma ada dua. Meski selama ini dirasa tidak membahayakan dengan kehadiran sekelompok monyet liar ini, namun pihak sekolah meminta pihak terkait mengevakuasi monyet liar ini dan mengembalikan kehabitatnya agar kembali mendapat bahan makanannya.